Jepang terperosok ke jurang resesi ekonomi Jepang, negara yang dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kini menghadapi tantangan yang serius. Menyusul laporan resmi yang dirilis oleh pemerintah pada hari ini, negara ini telah resmi masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Kabar ini tentu menjadi sorotan utama dalam berbagai forum ekonomi global, mengingat dampaknya yang mungkin akan dirasakan tidak hanya oleh warga Jepang sendiri, tetapi juga oleh dunia internasional secara luas. Berita ini datang setelah data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Jepang menunjukkan bahwa produk domestik bruto PDB negara itu mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen pada kuartal terakhir tahun lalu. Kontraksi ini adalah yang kedua kalinya dalam setahun terakhir setelah Jepang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,2 persen pada kuartal sebelumnya. Dengan demikian, Jepang resmi memasuki jurang resesi yang didefinisikan sebagai dua kuartal berturut-turut dengan PDB negatif. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan ekonomi Jepang adalah pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Meskipun Jepang telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk memarangi penyebaran virus, termasuk penguncian parsial dan insentif keuangan, namun dampak dari penurunan aktivitas ekonomi global dan ketidakpastian yang terkait dengan pandemi telah berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi negara ini. Selain itu, masalah yang lebih mendalam juga muncul, seperti perlambatan pertumbuhan populasi Jepang dan peningkatan beban hutang publik yang besar. Kedua isu ini telah menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir dan telah memperumit upaya pemulihan ekonomi negara. Reaksi terhadap berita resesi ini bermacam-macam. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa Jepang mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengatasi resesi ini dibandingkan dengan krisis ekonomi sebelumnya, mengingat kondisi demografis dan struktural negara tersebut. Di sisi lain, pemerintah Jepang telah menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna memulihkan ekonomi dan melindungi penduduk dari dampak yang lebih lanjut. Sementara itu, pasar keuangan global juga bereaksi terhadap berita ini dengan terjadinya penurunan nilai rian terhadap dolar AS dan pasar saham Jepang yang mengalami gejolak. Hal ini menunjukkan bahwa resesi ekonomi Jepang tidak hanya merupakan masalah internal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan secara global. Dengan memasukinya Jepang ke dalam jurang resesi, dunia kini menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan membantu Jepang kembali ke jalur pemulihan ekonomi yang stabil.